Muda transportasi tak dipungkiri menjadi penunjang mobilitas atau perpindahan yang berujung pada kemajuan ekonomi. Namun dibalik fungsi penunjang mobilitas, moda transportasi juga menjadi beban pencemaran lingkungan. Bebannya berupa emisi gas buang kendaraan yang masih mengandalkan bahan bakar minyak. Selain itu komponen ban pada moda transportasi seperti mobil dan motor yang sudah tak terpakai atau bekas biasanya menjadi limbah yang tak terolah. Ban yang terbuat dari olahan karet ini tergolong limbah sulit terurai dan khusus. Green Tech Innovation perusahaan di Italia Eropa telah menciptakan sebuah teknologi ramah lingkungan untuk mendaur ulang ban bekas. Teknologinya menggunakan tembakan air bertekanan tinggi membagi ban menjadi potongan kecil. Air yang digunakan bertekanan 2.500 bar. Ban akan terpisah antara karet dan kerangka logamnya sehingga lebih mudah untuk didaur ulang. Hasil akhir berupa bulir karet dan logam. Bulir karet ini kemudian disaring, dikeringkan, dan dijual untuk dijadikan produk baru seperti tempat sampah dan atap. Logamnya dapat dijadikan komponen pembentuk logam baru. Mendaur ulang ban dengan teknologi air tekanan tinggi ini menjadi solusi bagi pengolahan ban bekas di Eropa. Menurut organisasi non-profit Ecopneus, Eropa menghasilkan 3,2 ton ban bekas dan sekitar 70 persennya sudah dapat didaur ulang. Mendaur ulang ban bekas menciptakan produk baru, menambah masa guna pakai, dan menyelamatkan lingkungan dari timbunan sampah ban bekas di landfill atau area penimbunan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!